Ya Allah ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan negeri kami, kami memohon kepadamu ya Allah, ilhamilah kami untuk dapat menyadari dengan benar, rahman akung anugerahmu. Menteri Agama Yakut Cholil Qomas memimpin doa saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2024. Dalam doa bersama tersebut, Yakut memohon agar para pemimpin bangsa dijauhkan dari hawa nafsu yang memenjajah. Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing dan kini setelah merasa merdeka kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri, kata Yakut. Yakut juga berdoa agar para pemimpin selalu mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan negeri kami, kami memohon kepadamu ya Allah, ilhamilah kami untuk dapat menyadari dengan benar, rahman akung anugerahmu. Nikmat kemerdekaan kami, berilah kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami kecerdasan memahami arti kemerdekaan yang hakiki. Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing dan kini setelah merasa merdeka kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, jajahlah kami, jajahlah kami olehmu sendiri. Jangan biarkan selainmu termasuk diri-diri kami ikut menjajah kami. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hambamu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepadamu dan menjadi tuan atas diri-diri kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami yang mahabijaksana. Karunialiah pemimpin-pemimpin kami, kearifan dan kebijaksanaan. Bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan. Terima kasih telah menonton!